Emak-emak di Lebak, Banten pusing tujuh keliling. Pasalnya harga daging ayam potong di pasar Rangkas Bitung naik menjadi 34 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya harga daging ayam dijual di kisaran 28 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Konsumen pun mulai merasakan dampak kenaikan ini. Mengurangi jumlah pembelian menjadi solusi tercepat menghadapi kenaikan harga. Miniminya pasokan dari peternak akibat belum masuk masa panen, diduga menjadi penyebab kenaikan harga ini. Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan turunnya omset hingga 50 persen. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 50 kilogram daging ayam dalam sehari, kini pedagang hanya bisa menjual 200 hingga 250 kilogram saja. Pedagang dan pembeli berharap pasokan ayam dari peternak dapat segera normal, sehingga harga protein favorit masyarakat Indonesia ini dapat segera stabil. Dengan Lebak Banten, Herbert Marbun, RTV